Intro Eden Hazard tinggalkan Real Madrid kayaknya enggak deh Rumor Eden Hazard meninggalkan Real Madrid di musim panas nanti nampaknya tidak jadi kenyataan Samplemaker dilaporkan masih ingin berjuang di Real Madrid pada musim depan Hazard memutuskan pindah ke Real Madrid di tahun 2019 silam namun Kepindahannya ke ibu kota Spanyol menjadi malapetaka tersendiri karena ia kesulitan untuk performa dengan apik di squad RL Santar beredar kabar bahwa Samplemaker bakal cabut di musim panas nanti Ada beberapa klub yang dilaporkan siap menampung Samplemaker di musim panas nanti Namun Eden Hazard diklaim tidak akan cabut dari Madrid di musim panas nanti Eden tidak akan meninggalkan Real Madrid hingga ia membuktikan dirinya di sana Menurut adik Hazard tersebut sang kakak bukan sosok yang mudah putus asa Jadi ia akan berjuang untuk membuktikan bahwa ia bukan pemain club di Real Madrid Dia selalu membuktikan dirinya di setiap klub yang ia singgahi Menurut saya dia tidak akan pergi di musim panas nanti Ia tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan Real Madrid Ia ingin berjuang di sana Namun Klien juga mengakui bahwa Hazard berpotensi cabut di musim panas nanti Karena pihak klub masih memegang kekuasaan penuh terkait masa depan sang pemain Namun situasinya bisa berbeda jika presiden klub ingin dia pergi Jika ia tahu bahwa ia tidak akan dimainkan maka ia tidak akan bertahan Namun saya bisa dipastikan satu hal juga bahwa ia akan melakukan segalanya Untuk membuktikan bahwa ia pemain terbaik di Real Madrid ujarnya Hazard sendiri masih belum bisa bermain di squad Los Blancos saat ini Ia mengalami cedera di bagian ankle sehingga ia tidak bisa membela Real Goal Vinicius dianulir Carlo Ancelotti tak habis pikir Platin Real Madrid Carlo Ancelotti tak habis pikir mengapa gol dari Vinicius Junior ke gawa Sevilla bisa dibatalkan Padahal menurutnya Vinicius tidak melakukan handball Real Madrid menghadapi Sevilla di Ramon Sanchez Pizzouan pada pekan ke-32 La Liga pada Senin 18 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat Los Blancos menang dengan skor TV-32 dalam pertandingan tersebut Pesai pertandingan Ancelotti mempertanyakan gol Vinicius yang dianulir karena handball Ancelotti menilai Vinicius tidak menyentuh bola dengan tangannya Kami berpikiran sama, kata Ancelotti kepada La Liga TV Sebagai supporter saya tidak mengerti mengapa gol Vinicius dianulir, itu bukan handball Saya tahu sangat sulit untuk menilai situasi seperti ini Tapi saya pikir itu jelas gol Kemenangan ini membuat Real Madrid sekarang unggul 15 angka Dari rival terdekatnya Barcelona dan Sevilla di kelas main La Liga Ancelotti tidak memungkiri kalau timnya semakin dekat dengan gelar juara Tidak, ini belum berakhir Tapi ini sangat dekat, lanjutnya Semua orang menunggu kekalahan Real Madrid, kami masih on fire Itu salah saya Bos Real Madrid, Karno Ancelotti akui bludar taktik di babak pertama versus Sevilla Karno Ancelotti mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan di babak pertama Yang membuat Real Madrid kalah 2-0 saat turun minum ketika berhadapan Denia Sevilla pada lanjutan La Liga pada Senin 18 April Dini hari waktu Indonesia Barat Setelah jeda, Ancelotti juga langsung melakukan perubahan dengan menarik keluar Edouard Camavinha dan juga memasukkan Rodrigo Bues Dan itu terbukti tepat Pemain Ancelotti tersebut langsung mencetak gol untuk memperkecil kedudukan menjadi 2-1 Carlo Ancelotti mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan di babak pertama Yang membuat Real Madrid kalah 2-0 saat turun minum ketika berhadapan dengan Sevilla pada lanjutan La Liga pada Senin 18 April Dini hari waktu Indonesia Barat Pada pertengahan babak kedua, Don Carlo kembali melakukan pergantian pemain Dan Nacho Fernandes juga langsung mencetak gol tak lama setelah ia masuk Tak sampai di situ, di detik-detik akhir pertandingan Karim Benzema menjadi pahlawan Botrus Blancos dengan ia menyetatkan namanya di papan skor untuk membuat timnya Membawa pulang 3 poin dari Ramos Sanchez Pizuan Performa kami di babak pertama adalah kesalahan pelatih dan penampilan impresif di paru kedua Karena kualitas para pemain ujar Ancelotti telah sedar dilaman resmi klub Kami tidak kehilangan akal, kami memperbaiki beberapa hal yang tidak berjalan baik di babak pertama Kami tidak cukup solid dalam bertahan di babak pertama transisi kami dalam 2 atau 3 kesempatan Tidak bagus dan penguasaan bola kami juga buruk Kami memperbaiki 2-3 hal penting Di babak pertama kami melihat tim yang sangat kelelahan dan kemudian intensitas di paru kedua luar biasa Terkadang dalam sepak bola Anda tidak bisa fokus pada hal seperti itu Sulit untuk memahami performa kami di babak pertama dan kemudian paru kedua kami bermain Dengan intensitas, konsentrasi dan sikap yang luar biasa Tidak ada yang mengejutkan saya tentang tim ini Saya sangat bangga dengan penampilan di babak kedua Saya harus berterima kasih kepada semua pemain untuk itu Benzema mode Ramadan memang ngeri Ballon d'Or Lodi Dalam Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas tuang rumah Sevilla pada pekan ke-32 La Liga 2021-2022 pada Senin 18 April 2022 Kemeran Madrid ditentukan oleh gol Ijudi Tent Karim Benzema Selama bulan Ramadan, bulan April ini Benzema telah mencetak 7 gol dalam 6 penampilan untuk Madrid di semua kompetisi Itu termasuk 4 gol dalam 2 leg babak per-4 final Liga Champions Untuk membantu Madrid mengeliminasi Chelsea Musim ini Benzema telah mencetak 25 gol dalam 28 penampilan di La Liga untuk Madrid Total dia sudah mengemas 39 gol dalam 39 laga di semua kompetisi musim ini Beragam reaksi pun bermunculan seiring kemenangan Madrid termasuk diantaranya adalah tentang ketajaman Benzema Dan kebantasan striker asal Perancis tersebut untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini Dengan 25 gol sejauh musim ini sudah menjadi musim tertajam bagi Benzema di La Liga Lampaui pencapaian terbaik dia sebelumnya yaitu 24 gol pada musim 2015-2016 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!